Intro Nah kenapa kok kami menghendaki Pak Jokowi maju lagi Pak? Di antaranya itu karena satu, supaya tidak terjadi polarisasi ekstrim, jadi kutub. Jadi tidak ada kelompok yang memainkan politik identitas, jadi kelompok agamis, religius nanti dihadapkan dengan kelompok nasionalis gitu ya, nanti bahaya sekali itu. Jadi jangan sampai terulang apa yang pernah terjadi di 2019, satu. Kedua, supaya ada jaminan kesinambungan program-program pemerintah, program negara sebenarnya. Program Strategis Negara, PSN. Dan yang paling besar itu adalah IKN. Ibu kota negara, ibu kota Nusantara itu, itu harus jadi Pak. Karena kalau ibu kota Nusantara itu sudah jadi, maka insya Allah Indonesia itu memasuki peradaban baru. Ketika kota bisnis itu dipisah dengan ibu kota pemerintahan. Karena di negara-negara besar di dunia itu memang mereka sudah memisahkan itu. Dan ide pemisahan ini sudah ada sejak Bung Karno gitu. Jadi bukan idenya Pak Jokowi atau ide seminggu yang lalu gitu. Sudah lama sebenarnya gitu. Cuma baru bisa mulai dilaksanakan di eranya Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu, supaya pembangunan itu bisa berjalan terus, tidak menjadi proyek mangkrak, ya Pak Jokowi harus mimpin satu periode lagi gitu. Karena bila beliau memimpin Indonesia satu periode lagi sampai 2029, proyek IKN itu sudah melewati 60 persen pembangunan, itu sudah point of no return. Tidak bisa di-stop lagi gitu, harus berjalan. Karena pengganti beliau itu kan di 2024 nih, sumpah mah gitu ya, 2024 ganti presiden. Itu belum tentu akan meneruskan visi-misi presiden sebelumnya. Jadi walaupun sudah ada undang-undang yang ini harus dijalankan proyek ini, tapi presiden berikutnya bisa bilang, waduh ini uangnya lebih baik untuk hal yang lain. Itu kita nggak bisa melawan juga gitu. Jadi sebaiknya Pak Jokowi memang harus satu periode lagi gitu. Tiga periode lagi. Jadi minimal ada dua alasan besar itu Pak. Alasan kita menghindari polarisasi ekstrim. Kedua, supaya pembangunan nasional kita berjalan. Nah setelah itu 2029, mudah-mudahan kondisi negara kita, kondisi global itu sudah lebih mudah. Jadi tinggal meneruskan saja. Kalau sekarang ini masih struggling Pak. Jadi Jokowi tiga periode.